Intro Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini Intro Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong merotasi daftar starting 11 di laga kontra Arab Saudi Hasilnya timnas Indonesia bisa mencuri satu poin dari Arab Saudi di laga tandang di Stadion King Abdullah Sports Center Jedah Jumat 6 September 2024 Bahkan timnas Indonesia lebih dahulu mencetak gol dari Ragnar Orat Manguen di menit 19 sampai akhirnya dibalas oleh Arab Saudi di akhir babak pertama Shin Taeyong mengubah susunan pemain karena absenya Jordi Ahmad dan Justin Huckner Keeper FC Dallas, Martin Pais pun mencatatkan debutnya di laga ini Di lini belakang terdapat trio Jay Idzes, Rizky Rido, dan Calvin Verdong Yang diapit oleh back sayap Sandy Walsh dan Shane Patinama Di lini tengah duet Tom Hai dan Nathan Cho Aon yang bertugas menyalurkan bola ke lini serang Di lini serang pun ada Witan Sulaiman yang kembali dari tim setelah absen karena melaksanakan ibadah haji Kemudian ada Ragnar Orat Manguen dan Rafael Struik yang juga bertugas Merusak lini bertahan lawan Perubahan daftar susunan pemain pun ternyata menaruh perhatian media Vietnam The Tao 247 Menariknya, media tersebut bukanlah menyoroti soal jumlah pemain naturalisasi yang ada dalam squad Melainkan jumlah pemain abroad dalam 11 pertama yang bertanding serta kualitas yang setara dengan pemain cadangan Tim Nas Indonesia memaksa Arab Saudi berbagi poin Mereka turun lapangan bersama 9 pemain abroad Tulis laporan The Tao 247 Media tersebut turut menyoroti usia para pemain muda yang diturunkan Tertua, ada Tom Hai dan Sandy Walsh yang berusia 29 tahun Dimana menjadi masa keemasan mereka sebagai pemain bola Belum ada Rafael Struik dan Ivar Jenner Yang lahir di tahun 2003 dan 2004 sehingga masih bisa berkembang di masa depan Tak hanya menyoroti starting 11 Media ini pun menyoroti pemain cadangan yang memiliki kualitas setara dengan pemain mimpi Melihat daftar pemain cadangan Kita bisa melihat betapa kental dan berkualitasnya kekuatan tim Nas Indonesia Ketika ada Hernando Ari, M Ferrari, Pratama, Arhan, Asnawi Mangkualam, Riki Kambuaya, Marcelino Ferdinand Egi Maulana Pikri dan Ramadan Sananta yang dianggap terbaik di ASEAN di usia mereka Tulis The Tao 247 Bagi media ini, Shin Taeyong bukan hanya memajukan tim dalam waktu singkat Tapi juga menginvestasikan masa depan bagi tim Nas Indonesia Ini merupakan squad yang banyak diinvestasikan oleh tim Nas Indonesia Dalam beberapa waktu terakhir Langkah menuju Piala Dunia bersama tim Nas Indonesia tak pernah sedekat ini Tutup laporan tersebut Kesuksesan tim Nas Indonesia menahan imbang Arab Saudi membuat debut Sang Garuda di ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih baik dari Thailand maupun Vietnam Tim Nas Indonesia berhasil meraih satu poin berharga dari markas tim Nas Arab Saudi Melakoni debut pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah Kamis 5 September 2024 Armada Shin Taeyong pulang dengan skor 1-1 Gol tembakan Ragnar Orat Mangwen yang dibantu pantulan Sandy Walsh membuat Indonesia unggul lebih dulu Tuan rumah baru bisa menyamakan skor jelang istirahat Tendangan Musab Aljuwair menaklukkan Martin Paes setelah memantul kenal lengan Calvin Verdong Mampu meraih hasil selevel dengan tim peringkat 56 dunia Menghasilkan catatan penting bagi perjalanan tim Nas Indonesia Tim Garuda kini resmi melampaui catatan Thailand dan Vietnam dalam pertandingan pertamanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Indonesia meneruskan tradisi sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang sintas pada babak ini tanpa menghitung Australia Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand menggendong ASEAN saat mentas dalam putaran ketiga Kiprah Chang Swek, tim gajah perang, masuk fase ini diikuti tim Nas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Hal menarik, seperti sebuah pola yang terus berulang Ketiga tim Asia Tenggara itu sama-sama membuka perjalanan dengan duel tandang ke Arab Saudi Rapor tim Nas Indonesia paling bagus berkat skor imbang melawan pasukan Roberto Mancini Adapun Thailand dan Vietnam membuka perjalanan dengan kekalahan dari Saudi Pada momen kualifikasi Piala Dunia 2018, Chang Swek kalah tipis 0-1 Gol penalti Nawaf Al-Abeid mendekati bubaran menjadi pembeda hasil akhir Pas kekekalahan tersebut, Thailand tak bisa bangkit dan terus menjadi bulan-bulanan di grup B Mereka takluk dua kali dari Jepang 0-3, 0-4 dan Irak 0-4, 1-2 Kalah telak dalam pertemuan kedua lawan Saudi di Bangkok 0-3 Serta menyerah di kandang Uni Emirat Arab 1-3 dan Australia 1-2 Thailand sekadar mampu memetik dua poin Masing-masing ketika menjamu UEA 1-1 dan Australia 2-2 Walhasil, dua angka itu pula yang menjadi modal mereka tersungkur di dasar kelas men grup B Bergeser ke kualifikasi Piala Dunia 2022, tim Nas Vietnam juga langsung kalah dalam debutnya di ronde ketiga The Golden Star Warriors digasak tim Nas Arab Saudi 1-3 pada match day 1 di Riyad Kekalahan ini terjadi setelah Vietnam bikin kejutan dengan gol kilat Nguyen Quanghai pada menit ketiga Saudi bangkit di babak kedua Mereka membalasnya kontan melalui gol-gol Salem Al-Dawshari, Yasser Al-Sharani, dan Saleh Al-Sheri Seperti halnya Thailand, Vietnam menyudahi perjalanan sebagai juru kunci Sedikit perbaikan, mereka meraih satu kemenangan kandang atas China, 3-1 Dan menahan Jepang di markasang raksasa, 1-1 Selebihnya, Vietnam diberondong kekalahan dari Australia, 0-1, 0-4 Oman, 1-3, 0-1 Jepang, 0-1 Saudi, 0-1 Dan China, 2-3 Tim Asuhan Parhang Seokala itu finish dengan raihan 4 angka di posisi terbawah grup B Sebuah garis merah yang tebal mewarnai perjalanan trio wakil ASEAN tersebut Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Pada edisi kali ini, timnas Indonesia juga tergabung dengan Arab Saudi, Australia, dan Jepang di grup C Setelah mencatat debut memuaskan di kandang Arab Saudi Yang tak bisa dilakukan Thailand serta Vietnam Kiprah Jai Aijas DKK akan dilanjutkan dengan partai kedua Tim Merah Putih kebagian menjamu Australia di Jakarta, Selasa 10 September 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!